hai oke langkah pertama kita buat layar baru dulu lalu kita gambar pola pakai pentul ya oke silahkan bentuk sesuai yang diinginkan disini kita akan buat bentuk logo kepala singa ya langsung saja pakai pentul jangan lalu kita jangan lupa tombol alt ya untuk memotong bentuknya lalu kita teruskan gambarnya sesuai yang kita inginkan ya oke langsung saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah selesai seperti ini klik kanan pilih fill pad oke klik kanan lagi delete pad untuk menikmati dengan garis lalu kita pilih tulis ini lalu kita buat petak seperti ini untuk memotong bagian yang tidak kita inginkan ya lalu silangkan lagi oke selanjutnya buat layar baru lagi ini pen tool ya jadi kita akan buat area mata ya kelopak mata oke langsung saja kita gambar boleh ikuti atau buat sendiri ya untuk yang diinginkan setelah selesai klik kanan pilih fill pad lagi oke pilih fill pad lagi oke klik kanan delete pad memilihkan garisnya ya oke maka hasilnya akan seperti ini tahan alt lalu klik layar area mata tadi lalu kita tutup lalu buat lagi layar baru pilih itu klik kanan stroke kita untuk buat garisnya terus silahkan pilih warna ya warna yang diinginkan lalu oke lalu hilangkan dengan ctrl D ya biselek selanjutnya buat lagi layar baru pilih pen tool disini kita akan buat bola matanya ya silahkan gambar oke klik kanan pilih fill pad oke klik kanan lagi delete pad lalu tahan alt klik layarnya tutup buat layar baru lalu pilih klik tools yang di atas klik kanan pilih stroke untuk buat garis outline nya lalu oke kita pilih inside ya biar oke setelah itu ctrl D untuk diselek lagi maka hasilnya seperti ini ya oke disini saya akan memindahkan layar 5 ini dibawah layar 4 sekarang akan kita gabungkan layar 5 dengan layar 3 ini ya kita akan gabungkan layar bola mata dengan kelapa mata dengan markdown ya oke maka hasilnya seperti ini dia sudah sudah menyatu ya pilih Eclipse mark with tool kita buat gambar hidung seperti ini oke jika sudah pilih layar 1 backspace ctrl D pilih layar mata transform klik kanan klik horizontal lalu geser kita ke kiri ya lalu sesuaikan ukurannya seperti ini setelah itu enter pilih magic wand seleksi area dalam mata pilih layar 1 backspace baru kita tutup seperti ini maka hasilnya akan terlihat seperti ini ya lalu klik klik kanan duplikat layer oke pilih ctrl T flip horizontal oke maka kita buat seperti ini maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman setelah menyatu seperti ini kita satukan dua layar ini ya dengan markdown setelah itu kita bisa menghapus layar lainnya ya yang tadi kita hapus aja dulu jika sudah buat lagi layar baru pilih pen tool kita disini akan buat outline-nya ya di luar silahkan teman-teman gambar jika sudah mencoba 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 selamat menikmati cukup sampai setengah sisi aja ya kita gambarnya seperti ini lalu kita pilih brush klik kanan kita sesuaikan ketebalannya karena ini akan jadi patokan untuk tebal outline-nya nanti ya oke jika sudah dirasa perlu dirasa cukup pilih warna yang diinginkan lalu pilih pen tool, klik kanan, stroke pad, pilih brush oke maka akan seperti ini hasilnya lalu klik kanan delete pad untuk menghilangkan garisnya tadi setelah itu duplikat lahir outline-nya seperti ini lalu klik kanan klik horizontal lalu kita geser ke sebelah kanan dan kita sesuaikan ya kita satukan outline-nya seperti ini jika sudah selesai silahkan di enter lalu sisa outline di bawah ini hasil penyatuan-nya silahkan dihapus aja ya jangan lupa kita satukan dulu lagi nanti layer outline-nya setelah dari panas 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 selanjutnya silahkan buat layar lagi lalu jadi kita akan buat teks ya silahkan teman-teman buat sendiri kita jadi akan buat contoh tulisan golden ya nanti kita akan membuat disini tulisan kecil lain dan ukuran serta formnya ataupun warna teman-teman silahkan pilih sendiri ya sesuai dengan selera masing-masing selamat menikmati selanjutnya duplikat layar teks tutup layar teks yang pertama kita akan mengedit di layar kopinya pilih brush klik sempat ke tempat oke kita akan mengedit di layar kopi teksnya ini ya oke setelah itu pilih kita akan bentuk sedikit tulisan teks ngolongnya ya seperti ini oke tahan alt klik layar kopinya untuk menseleksi buat layar baru lalu pilih mark me tool klik kanan pilih stroke pilih ketembalan garisnya lalu silahkan pilih warna yang dingin kan dan nanti pilih outside ya agar dia berada di luar garisnya seperti ini maka hasilnya seperti ini ctrl D oke oke selanjutnya pilih magic wand seleksi di bagian luar ini lalu buat lagi layar baru pilih mark me tool klik kanan pilih stroke ya lalu silahkan pilih warna seperti garis outline nya dan pilih silahkan isi ketebalan kalau bisa disamakan dengan garis outline nya tadi pilih offset oke seperti ini nah ini sepertinya ketebalan kita ulang lagi ya kita ganti jadi 20 aja tebalnya oke selanjutnya pilih laser selanjutnya pilih laser kita put sebagian outline golden nya seperti ini yang ada di bagian dalam wajah logo singa nya ya oke kita put seperti ini oke lalu oke lalu kita kita hapus sampai sudah benar bersih roh kita pilih layar 2 kita hapus outline yang di layer 2 tadi ya jadi kesannya itu outline nya menjadi 1 seperti ini oke bisa kita kita pilih oke lalu silahkan pindahkan layar 4 nya karena ini akan mau kita gabungkan layar 4 dengan layar 2 dengan markdown jadi outline nya itu akan menyatu seperti ini ya bisa dilihat kita ganti jadi jadi namanya offline yang ini kita ganti namanya contoh wajah ya oke 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 untuk ini teman teman bisa ikuti aja dulu kita akan bikin truk nya garis seperti ini silahkan ketebalan nya atur sesuai dengan selera saya nonton seperti ini oke kita pilih magic lalu kita di layer outline klik bagian dalamnya bagian dalam lalu klik wajah buat lagi layer baru pilih paint bucket tool seperti ini ya saya pilih warna hitam akan seperti ini lalu di select dan harusnya tekan seperti ini ya teman teman nah untuk layer layer nah ini kita tambahkan kata layer ya ini untuk contoh silahkan teman teman pilih font warna dan juga ukuran ataupun teman teman kalau gak mau tambahin tulisan seperti ini juga gak apa-apa oke oke teman teman bisa bikin stroknya juga seperti ini silahkan atur ketebalannya sesuai dengan kebutuhan lalu kita klik ok oke ya untuk sementara hasilnya seperti ini lalu kita hapus layer layer yang tidak dipakai lagi ya buat lagi layar baru kali ini kita akan buat efek seperti sisi gelap sisi terang ya pada logo kepala singalnya ini pakai lagi pen tool kita buat teman teman boleh ikuti terima kasih paper Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu, klik kanan, fill path, ok, delete path, lalu tambahkan lagi di bagian mana yang ingin kita buat sisi gelapnya. Terima kasih. 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 Lalu seperti tadi juga, kita flip horizontal lalu kita atur ke sebelah kanannya lalu kita paskan sesuai dengan yang di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!